Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selalu kita memuji Tuhan kita Allah Zat yang maha adil, maha perkasa, maha bijaksana, maha pengasih dan penyayang Zat yang selalu hidup dan mengurusi mahluknya Zat yang telah menciptakan semua yang ada di langit Semua yang ada di bumi Dan semua yang ada di kenalaman lautan tanpa terkecuali Zat yang telah menurunkan Al-Quran Sehingga menjadi petunjuk bagi manusia Dan Zat yang maha mulia Dengan menggantungkan semua kebutuhan untuk roda kehidupan kita di muka bumi ini Dengan memuji namanya Alhamdulillah Maka sangat wajar kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini Kemudian kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik Manusia yang telah dipilih oleh sang pencipta Menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat Menutup para nabi dan rasul Sang pencipta Allah Bersama malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini Dan sang pencipta Allah Telah menjadikannya ibadah bagi orang-orang yang beriman Maka sangat wajar Kita selalu mengirimkan salawat dan taslim kepada baginda Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Hadirin jamaah isya dan tarwi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mohon izin dan maaf saya ucapkan Karena menyita waktunya sebentar Dimana maksud dan tujuan saya berdiri disini adalah Untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Praktek Mikrodakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datukaramapalu Jadi mohon izin juga Saya untuk mengambil dokumentasi video Untuk diserahkan kepada dosen pengampu mata kuliah tersebut Hadirin jamaah isya dan tarwi yang dirahmati Allah Hikmah dan keutamaan Dibalik gerakan ruku kemudian itidal dalam sholat Adalah tema dari pesan agama yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini Yang perlu kita garis bawahi adalah Jangan sampai kita beribadah hanya sekedar ritual Kita lakukan gerakan dan bacaannya tanpa mengetahui hikmah dibalik itu semua Sebab ibadah yang hanya sekedar ritual adalah fikih Apakah itu mengugurkan kewajiban? Tentu mengugurkan kewajiban Apakah sah sholatnya? Tentu sah Tapi dibalik pengerjaan ritual yang kita lakukan ritual ibadah Itu ada hikmah dan keutamaan dibaliknya Dan itu yang harus kita kejar dan harus kita dapatkan Gerakan ruku kemudian itidal dalam sholat Berapa banyak ruku kemudian itidal yang kita lakukan Tanpa mengetahui makna dibaliknya Filosofi ruku kemudian itidal ini adalah isyarat dari Allah kepada manusia Agar mereka hendaknya bertakwa dihadapan Allah Sehingga dengan merendah kepadanya Allah angkat darajatnya Dan kata Nabi dalam hadisnya Jangan sampai berdiri kecuali engkau tenang dulu Bahkan Nabi dalam riwayat pernah disebutkan Bahwa lama rukunya sama dengan berdirinya Dan ukuran berdiri Nabi itu yang standar 100 ayat surat Al-Baqarah Di atas itu kurang lebih lima just empat halaman Maksud saya itu saking menikmatinya Karena merasa sholat dihadapan Allah Itu yang Nabi paling merindukan Yaitu saat-saat menghadap Allah Kita pak, bu maaf Ketika kita tidak bertemu dengan orang yang kita cintai dalam waktu yang sangat lama Kemudian ada kabar bahwa mereka akan datang Misal menelpon mereka bahwa akan tiba di bandara jam 8 Jam 6, jam 7 kita mungkin sudah di sana di bandara menunggu mereka datang Karena saking rindunya Kita tidak pernah bertemu dengan Allah Tapi selalu dikasih Tidak pernah menghitung yang sudah diberikan Yang sudah ada tidak pernah dilihat Sehingga tidak merasakan berapa banyak yang sudah dikasih Sehat, rumah, anak, usia, kenyamanan Baru ada masalah sedikit Kita sudah merasa kacau Padahal ribuan masalah sebelumnya Sudah Allah selesaikan Jadi ketika melihat itu semua dan tidak pernah melihat Allah Apakah kita tidak rindu? Kenapa kita tidak rindu? Dan satu-satunya cara kita menghadap Allah adalah dalam sholat Makanya Nabi mencontohkan Saking bahagianya rukunya itu panjang Tapi bukan dibuat supaya mesti panjang Poinnya adalah sampai kita tenang ruku Karena ruku itu adalah tempat curhat kita Tempat kita menengada ke Allah sebelum sujud Nah sampai kita curhatkan masalah kita Tenang, bacaan sudah keluar Darah mengalir dengan enak Baru naik Rasakan sampai ada Kepasrahan baru naik Kalau belum jangan Karena ada hikmah dan rahasia dalam itidal itu Rahasianya Ketika kita rukunya benar Ada bacaan yang dibimbing oleh Nabi Untuk meminta apapun kepada Allah Dalam berdirinya Dan Allah langsung balas dengan bahasanya Apa yang kau minta? Sepenuh langit? Sepenuh bumi? Atau sepenuh keduanya? Apapun yang kau minta Aku kabulkan sekarang Sepanjang itu kebutuhan dunia dan akhirat Makanya Rumusnya dalam sholat Sepanjang kita tunduk Allah pasti angkat Tapi kalau kita selalu mengangkat diri Allah pasti rendahkan Kita punya kedudukan Tapi sombong Mendingikan diri Allah pasti rendahkan Walaupun puasanya tinggi Orang pasti mencelak Sombong Sombong itu orang Tapi ketika kita membawa sikap rendah Tawadu Rendah hati Turun Itu Allah angkat Allah muliakan Dan itulah jiwanya ruku Ketika tunduk merendah Diangkat oleh Allah Dan diangkat dalam keadaan seimbang Yaitu iktidal Tegak sempurna Sempurna dirinya Sempurna jiwanya Sempurna ketenangannya Dan sempurna jawaban doa Yang diberikan oleh Allah Makanya ketika kita bangkit Dari ruku Kita katakan Sami'allahu Liman hamidah Ya Allah Engkau pasti dengar Curhatku tadi Dalam ruku Ya Allah Engkau pasti dengar Pujianku yang kuberikan Padamu dalam ruku Aku sudah merendah Seperti apa yang Engkau perintahkan Aku memujimu Seperti apa yang telah Engkau perintahkan Aku curhatkan diriku Pasrahkan diriku Seperti apa yang Engkau perintahkan Pasti engkau akan dengar Apa yang akan Aku mohonkan Kalau sampai Aku tegak berdiri Seperti apa yang Engkau mintakan Dan belum Engkau kabulkan Maka tunjukkan Ya Allah Dengan cara apa lagi Aku harus memohon Kepadamu Maka ketika kita bangkit Dan mengatakan Kenapa pakai Rob Rob itu adalah Nama perjanjian Allah Pada dirinya Untuk mengabulkan Apapun yang kita minta Dalam kebutuhan hidup kita Kalau Allah Itu nama Tuhan Selain itu adalah Nama sifat Bagi Tuhan Dalam Al-Quran Dikatakan Dan ketika Rob Mengambil perjanjian Denganmu Sebelum dilahirkan Dalam usia Kandungan 4 bulan Jadi usia Kandungan 4 bulan Keatas itu Sudah ada rohnya Jadi Ketika roh itu Ditiupkan Dalam usia Kandungan 4 bulan Terjadilah komitmen Dengan Allah Yaitu syahadat Dalam Al-Quran Allah katakan Perhatikan syahadatnya Alastu birabbikum Dan jawabnya Qalu bala syahidna Maka ini yang menjadikan Semua yang terlahir Dari rahim Semua perempuan Manapun itu Dia suci dan bersih Dengan fitrah Karena syahadat Tapi perjanjiannya Kalau engkau Menjaga syahadat ini Sampai wafat Aku akan menjadi Rob untuk Mukat Allah Apa itu Rob? Rob adalah Pemilik sifat Rububiyah Yang sempurna Yang memperhatikan Memberikan kebutuhan Kalau sakit Dia yang menyembuhkan Kalau salah Dia maafkan Dan kalau dosa Dia ampuni Semua sifat kebaikan Diberikan Itulah sebabnya Ketika lahir Kemudian konsisten Dengan syahadat kita Dan kita panggil Nama Allah Dengan nama Rob Sebagai komitmen Perjanjiannya Makanya Doa itu kebanyakan Pakai Rob Kenapa pakai Rob? Karena itu Nama khusus Bagi Allah Sebagai komitmen Perjanjian Untuk menjawab Doa Maka ketika kita Bangkit dan mengatakan Kau minta apa? Mil as-samawati Kau punya kebutuhan Sepenuh langit Wa mil al-ardi Engkau punya kebutuhan Sepenuh bumi Wa mil al-masyita Atau kau punya kebutuhan Sesuai kebutuhanmu Sesuai kehendakmu Di luar langit dan bumi Min syai'in ba'du Setelah aku tawarkan Semua kebutuhan Yang kau mohonkan itu Minta sekarang Kata Allah Jadi Itidal itu Tidak main-main Kalau Rukunya Benar Dan kita berdiri Kemudian tegak sebentar Bermohonlah Itulah sebabnya Kenapa Kunut Baik itu Nazila Maupun yang Subuh Itu letaknya Setelah Itidal Dan Dijaharkan Karena Posisinya Yang terkabul Di situ Nah Peluang ini Karena kurang informasi Jarang dimanfaatkan Padahal Kita bisa curhat Apa saja Hadirin Jemaah Isya Dentar yang dirahmati Allah Sebagai penutup Agar tidak terlalu panjang Ada kisah viral Seorang sahabat Karena tahu Keutamaan ini Dia katakan Hamdan Kathiran Toyeban Mubarokan Fih Itu bukan dari Nabi Terdengar oleh Nabi Ketika sholat Maka Nabi bertanya Siapa tadi yang bicara Semua diam Takut salah Kemudian Nabi katakan Tadi Waktu kalimat itu Diutarakan Aku melihat Banyak sekali Malaikat yang turun Berebut Untuk mencatat Bacaan itu Hamdan Kasiran Toyeban Mubarokan Fih Dia minta Ya Allah Aku memujimu Aku hanya minta Yang terbaik Menurut ridamu Berikan yang banyak Ya Allah Yang diberkahi Dalam permintaan itu Itulah kepintaran Sahabat Nabi Ya Allah Aku memujimu Aku hanya minta Yang engkau ridhoi Dan berikan yang banyak Dan berkah Jadi kalau minta ilmu Ilmu yang banyak Dan berkah Harta Harta yang banyak Dan berkah Kalau anak Anak yang banyak Dan berkah Kalau istri Cukup satu Dan berkah Hadirin Jamaisya Dan Taru yang berahmat Allah Sebenarnya masih banyak Hikmah dan keutamaan Tapi karena Waktu kita terbatas Saya akhiri Dengan pesan Bagi kita sekalian Untuk memanfaatkan Setiap kesempatan Ketika bertemu Dengan Allah Secara maksimal Ketika ketemu Allah itu Minta kepadanya Allah itu Maha kaya Maha memberi Maha pengampun Maka jangan sampai Kita segan Untuk meminta kepadanya Kita taat Tapi kurang harta Maka minta Kita kaya Tapi merasa Banyak dosa Maka mintalah Ampunan Rahmat Allah itu Seluas langit Dan bumi Bahkan Allah katakan Kul ya ibadiyalladzina asrafu Ala anfusihim La taqnatu mirrohmatillah Allah katakan Sampaikan kepada Hamba-hambaku Yang banyak dosa Tapi Allah katakan Bukan yang banyak dosa Wahai hamba-hambaku Yang telah Melampaui batas Biasanya sebagai orang tua Anak kita Anak kita baru melakukan Kesalahan yang kecil Kita sudah marah-marah Kita sudah maki-maki Kau memang begini 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 Kita sampai melaknat Padahal anak kita sendiri Baru melakukan Kesalahan kecil Tapi Allah Kita sudah menurhakain Tapi Allah panggil Dengan kalimat Yang paling lembut Allah katakan Kita manfaatkan Saat-saat bertemu dengan Allah Tadi kita telah menghadap Dalam sholat isya kita Dan nanti Kita akan menghadap lagi Dalam sholat tarwih kita Maka kita minta Kepada Allah Kita perhatikan Di sekitar kita Ada keluarga kita Yang sudah meninggalkan kita Lebih dulu Sebelum masuk Ramadan Ada keluarga kita Yang meninggalkan kita Bahkan di tengah Ramadan Ada keluarga kita Yang meninggalkan kita Kita lihat kiri kanan kita Keluarga kita Telah pergi mendahului kita Dan kita berhusnuzan Kepada Allah Barangkali Mereka yang telah Dipanggil ini Adalah Mereka yang telah Dirindukan oleh Allah Dosa mereka Telah dihapuskan Amal ibadah mereka Telah diterima Sehingga mereka Telah dipanggil oleh Allah Kita yakin bahwa Mereka adalah orang baik Keluarga kita yang telah Dipanggil terlebih dahulu Sehingga mereka Ada yang tidak Diberikan kesempatan Untuk bertemu Ramadan Karena mereka Tidak perlu itu lagi Karena mereka sudah bersih Tapi kita Kita masih diberikan Ramadan Barangkali masih Begitu banyak Dosa kita Sehingga Allah Belum rindu kepada kita Sehingga kita Belum dipanggil Dan diberikan kesempatan Untuk membersihkan diri Terlebih dahulu Sebelum pulang Kepadanya Maka ketika kita Diberikan kesempatan ini Manfaatkan dengan Sebaik-baiknya Tidak ada jaminan Bahwa tahun depan Kita akan masih Bertemu dengan Ramadan Bahkan tidak ada jaminan Bahwa besok Atau nanti Atau satu jam dari Sekarang Kita masih hidup Maka manfaatkan waktu Yang telah diberikan oleh Allah Terakhir dan yang paling akhir Saya meminta kepada Jemaah sekalian Ketika ada yang menyampaikan Pesan agama seperti ini Jangan kita lihat Siapa yang menyampaikan Karena mungkin Kita tahu aibnya Sehingga kita tidak mau Mendengarkan pesan Yang disampaikan olehnya Karena Kita merasa ilmu kita tinggi Atau jawabatan kita tinggi Sehingga kita tidak mau Mendengarkan pesannya Saya memang masih Banyak kesalahan Dan agaknya Kurang pantas Berdiri di sini Tapi jangan lihat Kediri yang banyak Kurangnya ini Tapi lihat Dan anggaplah Pesan yang kami Sampaikan Adalah dari Allah Yang mencoba Mengetuk pintu hati kita Lewat lisan seorang anak Yang sedang belajar Menciarkan agama Dan anggaplah Ini adalah Cara Allah Memanggil kita Dan memberitahu Bahwa Allah Selalu ada Dan akan memberikan Semua yang kita minta Demikian apa yang dapat Kami sampaikan Lebih dan kurangnya Kami mohon maaf Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati